Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Wonder People Bertemu lagi bersama saya Rika Oke hari ini kita bahas apa ya Kayaknya kita akan bahas tentang Yang sekarang lagi agak mengagetkan Jadi kemarin baca-baca tuh Tahun 2023 Hasil data surveinya OJK Mengatakan bahwa 57% Usia yang banyak melakukan pinjaman online Adalah generasi Z Umurnya sekitar 19 tahun gitu Aduh guys 19 tahun udah bisa ngutang Aduh itu totalnya 57% Itu dari sekitar 47 triliun Itu 57%nya itu dari usia-usia 19 sampai 34 tahun Aduh kayaknya aku umur 19 tahun Waktu itu mentok-mentok utangnya itu Cuman di warung sembako Dekat rumah deh kayaknya kalian itu utang buat apa Kalian tahu nggak sebenarnya Teknologi itu memberikan perkembangan Segala kemudahan kepada kita Salah satunya dengan finansial teknologi Jadi kalian kalau lihat tuh kan temen kayak foto KTP Kemudian geleng kanan geleng kiri geleng kanan kiri Lagi ACC dan validasi tentang pinjaman yang dilakukan Nggak apa-apa kalian tuh punya pinjaman Asalkan kalian tahu itu dengan kegunaannya seperti apa Contohnya kalian sudah bisa menghitung Seberapa pendapatan rutin kalian Dan melakukan pinjaman untuk keperluan produktif Jangan sampai lakukan pinjaman online itu untuk beli handphone Beli baju lebaran Beli skincare Buat nraktir Temen biar dianggap keren Please Itu ribet ya Karena pinjaman online itu akan jauh lebih berbahaya Daripada kalian melakukan pinjaman di bank Saya pernah ditelepon sama adep kolektor dari pinjaman online Yang menanyakan keberadaan salah satu mahasiswa saya Ternyata dia lari Kemudian nomor saya diakses oleh pinjaman Dan dilalah itu adalah pinjaman online ilegal Yang dia bisa ambil semua data-data pribadi kamu di handphone Jadi foto-fotomu Kamu bayangin kamu foto Nggak pakai jilbab Kemudian bisa diambil dia Dia sebar Dia kirimin ke orang-orang Yang itu mungkin bisa jadi itu dosenmu Bisa jadi itu pakdemu Bisa jadi itu ommu Bisa jadi itu mantan pacarmu Kebayang nggak malunya jadi dobel-dobel Kayak gitu Jadi saran saya Kalian bergaya hidup Apa adanya aja Nggak usah Melakukan sesuatu yang kita nggak mampu Terus kita paksakan Sehingga kita harus mengambil keputusan-keputusan singkat Tanpa kita memikirkan efeknya jangka panjang Biasa-biasa aja guys Jadi kalau orang sibuk pakai iPhone Kamu mampunya cuma Samsung Pakai aja Samsung Nggak apa-apa Samsung itu juga oke lah Kayak gitu Karena kita Nggak perlu validasi orang lain ya Kayak gitu loh Karena nanti yang akan sulit itu adalah diri kita Bahkan kita juga akan bisa Melibatkan keluarga dan orang tua kita Yang bisa menanggung malunya guys Kayak gitu Jadi teman saya Eh apa pesan saya Buat teman-teman generasi Z Pikir-pikir lagi Jangan coba berani-berani Mengajukan pinjaman Pinjaman online Apalagi yang ilegal Terus kalian gunakan untuk keperluan konsumtif Jadi kalau kalian Mau melakukan pinjaman Ya kamu harus pastikan dulu Pinjaman itu untuk apa Dan kamu sudah pastikan Bahwa kamu mampu bayarnya setiap bulan Dan melunasin Tapi sebaiknya jangan Oke itu pesan dari saya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh